Intro Sekarang kita telpon Akang Indra Brugman Dia lagi ngapain itu? Makan kok gak ngajak-ngajak kita ya kan? Akang sama Teh? Siapa Teh? Dia kemarin juga telpon aku tuh Ngapain? Jadi aku ada bisnis, aku mau dibikinin manekin Jadi muka aku tuh dijadiin kayak patung manekin tapi yang kecil Waalaikumsalam Akang ada Nikita Mirzani juga disini nih Aa Di mana? Eh cantik seksi itu buat Niki atau buat aku? Oh lagi dimana? Eh Akang itu di forum Gossip ada foto Akang lagi sama Teh Tati Itu yang temannya Nasar lagi apa? Oh biasa Bentar lagi juga keluar teman Nikita Mirzani kan? Yang jadi pertanyaan kita kan kalian berdua lagi ngeliatin Kacamatanya keren banget sih Janjian ya? Apa? Lagi apa? Oh bukan lagi Endor Kak Lagi liatin fotonya Nikita Mirzani kan? Lagi ada bisnis sama ini Teh Tati? Ya lagi ada kerjaan bareng Biasalah tuh kan berkiraan Mau jadi sukses kan harus berdauh dengan orang yang sukses ya Oh betul kali Pertanyaan saya itu kayaknya restorannya gelap Kenapa berdua-duaan pake kacamata hitam dua-duanya? Iya karena memang Gimana itu ya? Eh 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 Pasti lagi menyamar Teh Biar lebih kayak artisan sebuah tak mungkin Oh Kak Terus gini tadi Nikita nanya kan itu fotonya Kamu berdua lagi ngeliatin handphonenya Itu lagi apa? Ngecek apa? Instagramnya Nasar atau? Oh Instagramnya Instagramnya Nikita lah Oh Instagramnya Nikita Anies favoritnya dua itu Eh mau tanya kamu kenal Teh Tati udah lama? Ya lumayan Gak begitu sama juga Gak begitu lumayan lah Lumayan? Dikenalin Nasar atau apa? Gagak Gagak Ada teman-teman rumah sama Petiti Yaudah ngobrol-ngobrol sama orang Sekundang kita nyambung kan kalo ngobrol gitu kan Oh gitu ya udah deh Oh jadi ada bisnis ya Yaudah kita tunggulah cipratan-cipratan Cipratan keuntungannya lah kita ya Boleh boleh Entah berlian dong sama Ibu Ida Berliannya jadi Bukati udah ganti ya namanya Bukati 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 salah Itu siapa lagi tuh? Yaudah Akang sukses ya kan Pinjem kacamatanya jangan lupa Oh Igi Ida mah mamanya Loki Lopman Lupa-lupa gara-gara itu Bukati Oke sekarang ke Ratna Dila lagi Ratna Dila Sebenernya apa sih yang kamu harapkan ke depannya Kamu apa yang kamu inginkan dari suami itu Supaya apa? Ya gak akan terjadi seperti ini lagi Aku pengennya tuh kalo memang ada jodoh ya Yaudah lah yang lalu udah berlalu Kita mikirinnya jangan ke belakang ke depannya Harus seperti apa itu aja sih Untuk memindah rumah tangga yang Apa yang harmonis yang gak ada pertengkaran Kan kamu sempat dituduh kamu itu ada selingkuh gitu Kamu ingin menyampaikan apa? Untuk meyakinkan dia Ya memang gak ada perselingkuhan Itu mah kesalah pahaman aja Dia terlalu over protective aja orangnya Padahal kamu orangnya Selingkuh Jangan yang percaya Aduh ini Bercanda Padahal kamu orangnya Ya kalo emang ada suami ya suami aja Iya gak sih? Kalo gak ada suami? Kalo gak ada sih ya siapa aja Beda-beda berarti Kalo ada suami ya suami aja Masanya kalo misalkan belum bersuami Belum bersuami Masih single Kalo ada suami gak ya? Gak boleh dong Gak boleh Jadi rujuk apa gak nih? Nah kita lihat saja kelanjutannya Nah Niki kalo Niki kalo kamu kapan nih Jadinya aku terima undangan ke Santorini? Gak tau doain aja Niki maunya Let it flow aja lah Anak udah dibawa ketemu dia? Belum Belum Nantikan dia mau ditugasin sama bosnya ke Jepang Jadi kayaknya bakal ketemu di Jepang Eh dia disana ya? Ya dia disana Ya lebih dekat kita bisa liputin kesana lah Ya kalo dia kesini kan Ah terlalu gampang Loh salah ya Niki terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bang Henry yang ada di Hong Kong Jangan lupa Oleh-oleh buat aku Oh ya Cucu dia lawyer tercucu sekarang dia The best lawyer in this world Terima kasih banyak pemirsa Jangan lupa sini sampai jumpa Kita ketemu lagi di Acara Rupi No Secrets Wow Apakah dia vai luar? And then